Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian Takis Welcome again di Dunia Perpevan, balik lagi channel kita Pasar Ngebul Dengan gue BT, dan gue ditemenin seperti biasa dengan Duona Kampret ini Selamat nama lo bos, kenalin aja bos Gue Ais, gue Hilmi Bro Jadi sekarang gue ditemenin dua Kampret ini Sekarang gue mau review Liquid Deci Mochis, dari Deddy Core Booser Wah kayaknya, ya emang ada namanya pak, emang ada namanya Deddy Kong Iya, jadi sekarang gue mau review ini ya kan Gimana rasanya, gimana tingkat manisnya dan TH-nya Jadi langsung aja, tanpa banyak bacot, ini dia tampak depak Oke ini dia guys, tampak dekatnya di Cimu Cis by Deddy Core Booser Di sini 60mm, berbentuk bantet ya, kita sebut aja biar gampang gitu Berwarna hitam, di sini tampilannya, warnanya tulisannya gold Terus di sini juga ada logo hero 57 dan jual feb Terlihat mewah sih kalau menurut gue ya, hitam dengan tulisan gold gini Ya mungkin dia karena mentalis gitu kan, jadi keliatannya mewah Di sini ada tulisan www.hero57.com dan ada IG-nya hero 57 underscore eliquid Di sini tertulis kuantitinya 60ml EET Nikotin Dan ada pilihan nikotinnya 3, 6, dan 9 ingredients Blablabla Terus di sini ada barcode-nya juga Sudah berbarcode dia ya Karena ini sampel, kita belum dapat yang cukai Tapi kalau di toko atau febstore terdekat sudah pasti bercukai ya Peringatan, produk ini mengandung nikotin Nikotin dapat menyebabkan kecanduan Dilarang menjual produk ini di bawah umur Ibu hamil dan menyusui 18 plus, buanglah sampah pada tempatnya dan lain-lain Di sini ada kayak logo, apa ya kalau menurut gue Kayak bintang-bintang gitu ya Mewah sih kalau menurut gue warna gold dibalut dengan hitam ya kan backgroundnya Mantep lah pokoknya Terus di sini ada tulisan PT Pahlawan 57 Jakarta Indonesia Oke, jadi gitu aja Tampak dekatnya Di sini yang gue pakai nanti 3MG Terus, apa lagi ya Oke, gitu aja kali ya Kita balik lagi ke channel Thank you, thank you Oke, jadi itu dia tadi Tampak dekatnya udah pada lihat kan Gimana bentuk dalemnya Langsung aja gue buka Unboxing Di sini sih yang gue lihat Mewah banget sih ya Mewah banget ini Jadi kelihatannya tuh Metalis banget ya Ya, hitam Di balut dengan gold Kayak mewah Ini berapa mili? Kecil banget? Ini 60 Tapi bantet Bantet Kecil bener deh Biar kelihatan imut aja sih Biar kelihatan imut aja sih 100 mili tapi adeknya Mereka kecilan Kek banget sih Iya Ini mewah banget Haji banget Kalo buat harga gue Gak tau ya Soalnya kemarin kan baru launching juga Jadi ya mungkin Gata 100 sih Udah pasti Bisa jadi 130 Gitu lah Mungkin Tapi gak tau harga pastinya Bisa 150 Mungkin Karena kan R57 Brand pemain juga ya Pengajik banget itu Oke Sekarang Di sini Gue pake Exxon V21 Seperti biasa Gue pake reload x double coil Pake coilnya BT wire Buat yang gue sendiri Pake kapasnya Back and prime Gue main mungkin di Potential Seperti biasa Wow Lu mi sekarang mi Gue pake paranormal DNA 166 Pake RDA The Trebit V2SX Dan pake coil Baby Alien by BT wire Coil gila nih Enak banget sumpah Gue pake kapas Back and prime Gue main di 70 dan gue dapet PM 020 Gitu Jis Gue pake Therion DNA75 Pake RDA Alexa Coil BT wire Single ya Single coil Dari yang lain Gue single Tersegiri Anak bungut ya Anak bungut ya Anak bungut ya Gue dapet om di 0,34 Running di 40 Oke Jis Buka Jis Gue basic kalo ikut baru Kok keras Gak tau apa Keluakan tenaga kudamu Yaa Leto Ya Pletat-pletet juga Caya kemarin sore Dulu udah deh Gue dulu aja sih Gue sekarang dari Small test dan Clot test nanti Gue ini Disini sih yang gue Hendus Gue endus ya Gue apa sih Pium gue kecup Ya itu loh Pokoknya Eruf Eruf Disini yang gue raja sih Mochi ya Mochi dari R57 nya lumayan Terus kalo disini sih Bau kejunya tipis banget ya Gak terlalu wah banget gitu Gak terlalu persoan Gak terlalu persoan Kejunya Keju batangan Keju selain ya Gak tau Menurut gue Kayaknya batangan sih Cuma tapi tipis banget gitu Gak terlalu wah banget Mochi Mochi Masalahnya Mochi nya tuh Mochi Bogol India Panggal Mochi Mochi apa Mochi Brazil Mochiium Mochium Mochium Keju ada kejunya Keju pop es nih Keju paru Keju paru Whoa Keju paru Keju paru Keju paru Kenapa Mochi Keju paru Lu masaknya Keju paru Prehe 付äm Keju Keju pop es Keju pop es begitu jadi krap cedar sih kejunya gak boleh nyebutin gak pernah makan keju ya gak pernah makan keju sakit perut anjir begeter kan otaknya mental kalau makan keju jadi langsung gue klotes dulu ya sorry kawan-kawan curang duluan itu biasa orang tengah biasanya karena bener-bener kayaknya orang pinggir-pinggiran gue disini main potensio nol ya belum gue naikin itu masih di bawah nol begitu itu masih di bawah nol gue naikin di nol dulu oke mantul lo gak ada niatan buat nge-review ini mod nantilah next gue bakal review-review mod gue iya anjir kalo banyak yang nge-like dan komen iya buat apa sama buat apa nih? bau nya enak loh kejunya kacau idiii bentar dulu ini kacau sabar sabar anjir anjir ini tembus beberapa subscriber tersêng ini.. masak ini bakalan buruk banget sih dari baunya udah kuat banget kejunya anjir ajib-ajib ni ciii kayak apa ya bener-bener ini enak kejunya ya keju goreng keju goreng keju goreng eh kamu yang disitu jangan ketawa aja ada penonton ada penonton jadi bukan lo dong nonton di youtube baunya gimana? keju apa nih? keju apa nih? keju apa? keju buat banget kayaknya ga bakal sampe ini ini mas minggu bayi 3 hari nih enak banget ini tapi belum tau nih rasanya tapi kalo buat baunya menggiurkan banget udah ga sabar nih dikasih kemairan om disini aku biasa aja oke langsung aja bismillahirrahmanirrahim ya isap yang pertama untuk penonton gue riset disuruh nolong hmm 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 unik banget nih unik bakalan doyan sih ini gua kayak percaya kita dimolot kita dari TH pun ciri as hero 57 ya oke oke sekarang gua deskripsi gua deskripsi ini kayak lu tuh makan mochi cuman kayak bener apa katanya kayak diparutin keju cuman cuman dibakar lagi kejunya kayak dipanggang bukan dibakar iya jadi meleleh banget gitu wah asik banget berarti kayak mochi ditabur keju terus dipanggang lagi gitu iya kacau kacau enak kuat ini nah dari segi manisnya kalo menurut gua juga disini apa ya ga terlalu manis ya kalo menurut gua ga terlalu manis ya ga terlalu manis ga terlalu manis pas loh terus buat TH nya lumayan kalo gua bilang lumayan ya ini ciri khas dari hero 57 likit likitnya emang dia berani ya tiga nya lumayan ini yang gua pake 3mg tiga nya juga lumayan disini yang gua rasain kayak lumayan kayak 4 atau 4,5 kali tiga nya lumayan tiga nya lumayan gua akuin wah asik banget sih ini apalagi yang suka TH tuh yang 6 nya kayaknya bisa lebih nendang sih pengajaran TH harus coba dan TH nya gimana sih menurut gua TH nya nendang dibilang dibilang tiga pun bukan tiga dibilang empat pun hampir jadi ya orang-orang yang doang mentuh yang TH nya udah ini enak ya apa ya tapi enak gitu kayak gelitik gitu ga garuk banget gitu manisnya pun kayaknya ketiba nama TH nya hmm bisa bisa jadi jangan nih menurut manis dan TH nya kalo manis dan TH nya sih menurut gua balance banget sih manisnya pas dan TH nya tuh gak ngegigit gitu hmm pas lah pokoknya udah kan lu gak minta kan minta dong lu juga gak minta kira gak minta berdua yang minta nih berani enak banget ini hasil nih kira-kira estimasi lu nih ikut berapa hari buat orang-orang yang TH kalo gua ya kalo gua pribadi gua sih gak terlalu boros juga palingan ya mungkin seminggu kali kalo 60 mili kalo buat 22 kalo buat sendiri tapi kalo buat bagi-bagi kalo buat sendiri kayaknya 5 hari 5 hari sampe 6 kalo bagi-bagi ah gak amai sih hiri aja curang aku tidak suka terbaik pelit hashtag pelit oke jadi kalo kalo menurut babang ajis gimana babang ajis kalo menurut gua gua tuh gak doyan TH seminggu lah seminggu cuman kalo dibagi-bagi sama temen udah lah aman ntar yang kita mencet lagi kalo kan sekarang jadi dari nilai gue TH nya mungkin yang gua bisa kasih 7,5 terus tingkat manisnya 7 jadi gak terlalu wah banget tapi lumayan sih buat keseluruhan ini liquid the best sih kalo menurut gua gua kasih angka 9 dari keseluruhan dari semua manis terus pas teh hangi juga enak berasa ya pokoknya semua lah keijunya juga wah apalagi gua suka banget lipid-lipid kayak stroberi cheesecake pokoknya ada cheesecake-cheesecake nya tuh gua suka banget daripada kayak lipid-lipid yang pisang berarti duen buat sama keju berarti luang ya bener-bener oke dari lu Mi kalo dari gua dari segi tingkat manis gua bisa kasih nilai 7,5 kalo dari throat heat gua bisa kasih nilai 8,5 dan dari segi keseluruhan gua bisa kasih nilai 9,5 hampir sempurna ya enak banget sumpah sih kalo dari gua tingkat manis 7 TH 75 lah hampir mirip-mirip kita ya berarti ya keseluruhan gua juga sama Hilmi enak kancau emang 9 juga oke jadi kita setuju ini liquid enak ya enak buat yang kepo ya kan langsung aja merapat ke pepsor pepsor terdekat udah ada? gak tau gua kemarin soalnya gua launching tuh kan cuman gua gak tau kalo buat dijual ke pepsornya gua kurang tau gitu kan kapan brandernya ini liquid mungkin kalo belum launching dan penasaran sabar 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 mungkin kalo mau coba bisa kesini oke ada lagi nih bang apa tuh coba lu isep dari pertama fab sampe pertengahan tuh ada yang berubah hmm jadi pertama fab TH nya naik nah pas di pertengahan nih manisnya mau naik sampai TH nya berkurang cobain oh iya bener iya emang bener-bener manisnya agak naik dikit iya tapi jadi berasa iya wah jadi ini gila sih keren sih keren sih apakah bakal Sepira Dewa Kipas sama apa Iren iya kita gak tau nih karena kemarin kan sempet booming juga tuh kan iya masalah catur catur doang masalahnya tuh sekarang Deddy bikin liquid ya saingan viral nih kayaknya oke jadi gitu aja review singkat dari kita kurang lebihnya mohon maaf dan ini apa dari kita pribadi karena kan settingan orang juga beda-beda gak bisa kita samain device beda juga rasa beda gitu bener yang gue rasain pokoknya ini oke dan gue mau ngingetin disini lagi di masa pandemik kayak gini jangan pernah share device sekalian dan kalo emang mau nyobain liquid ini gitu atau temennya udah punya lebih baik kita coba di atomizer masing-masing oke kayak gini ya iya karena kan kita gak tau gitu temen kita sakit apa atau punya penyakit apa kan kalo kita tertular jadi kasian keluarga gitu bener-bener lu edukasi lu bijak banget sih kan iya lagi bijak ini soalnya berat tengah enggak enggak masalahnya lu kayaknya ini kru satgas covid iya bukan jadi begitu aja dah tanpa basa-basi thank you yang udah nonton bye-bye gue mau nikmatin lagi ini